Halo malam, nama-nama saya? Oh ya malam Terima kasih Halo nama siapa? Jangan jajannya buat kamu ya Halo nama siapa? Mitra Mitra Hai, hari ini kita ada acara Arisan Nah kalau Arisan itu Kalau Arisan itu kan biasanya identik dengan kemewahan, ya kan? Nah mungkin kali ini kita mau memberikan sedikit dari rejeki kita buat anak-anak yatim yang ada yang tinggal di sekitar Kalibata Nah anak-anak ini udah hadir Mas Abut Ada berapa orang nih? Namanya siapa nih kamu? Namanya siapa? Ajeng Ajeng Jadi mereka dari jam 6 sore ke sini Nah ditemani dengan teman-teman Arisan saya Ada kakak Fevy Kak Sisil Maman Dan ada beberapa orang lagi Terus kakak Vera Kakak Vera sini Ini kakak saya, owner Bakudapa Restoran Sebenarnya sih dia warung ya Karena memang kita disini benar-benar mau memberikan contoh bahwa kita itu jangan hidup bermewah-mewah Kalau bisa kita adanya aja dan kita berbagi gitu loh Nah makanya dengan keartisan saya, saya pengen jangan cuma glamor gitu loh Tapi saya pengen inilah keseharian kita Jadi kita hidup itu memang harus seimbang gitu loh Mas Abut Iya makanya Makanya kemarin saya ngeliat di media Youtube dan di TikTok segala macem Kalau Arisan itu malah uangnya diliatin kan Milyaran gitu kan Sampai kantor pajak sampai pingin tau ini dari mana gitu kan penghasilan mereka Jadi disini kita aja Arisan get 100 juta tapi kita nggak mau tampilkan uangnya juga Jadi kita nggak boleh flexing deh Kalau saya sebagai artis saya pengen hidup itu apa adanya aja Kalau memang artis ya kita memberikan prestasi aja kepada masyarakat Ya kita harus berbagi karena rejeki itu datangnya dari yang di atas Kalau kita nggak sering-sering berbagi maka rejeki kita tuh pasti Kalau saya bilang dengan pengalaman saya selama saya nggak memberikan sebagian dari hasil saya Rejeki saya tuh kadang-kadang sepi job ya makanya saya harus berbagi ya kan Supaya rejeki saya dirancarkan gitu loh Dan memang teman-teman saya juga setuju dengan langkah-langkah yang kita ambil Boleh Iya teman-teman Teman-teman gimana nih Sisil mewakili Ini Arisan kita Sisil maju Nah Sisil Kebetulan Sisil peserta Arisan saya juga disini Sisil gimana kesan-kesan mengikuti Arisan yang hari ini kita baru mulai Arisan yang keempat ya Get-nya 100 juta Senang banget sih ya itu bisa ikut kumpul-kumpul dengan yang lain Bisa bertemu bersama Sebagi ya terutama ya dengan makan yang dihidangkan dengan menu yang kita suka gitu loh Mas Abut Ini ada seger-seger masakan benadonya yang dimasak khusus dengan kokinya langsung ownernya Nah makanannya hari ini guys Ikan bakar Sambal rica-rica nih enak sekali Nah ada ini ikan cakalang Sambal ijo Terus ada capcay Ini semua request dari saya sih Tapi kita udah diskusi makanannya apa Jadi kakak Vera yang ngatur Aku kepengen ya Mas suasana Arisan itu Bener-bener suasana Kekeluargaan dan memang Untuk apa ya Untuk masyarakat bukan cuman kalangan atas Jadi Arisan itu Harus dari semua kalangan Meskipun memang kita dari backgroundnya artis Tapi kita harus merakyat Harapan saya dengan Arisan Iya harapan saya Semoga Arisan kita ini dilancarkan Karena sudah banyak doa dari pengurus masjid Dari anak-anak yatim Supaya apa yang kita lakukan juga Selalu dapat support Dari masyarakat disini Dan teman-teman juga Supaya mereka juga Selalu apa ya Selalu mengingat bahwa kita hidup itu Bukan untuk diri kita sendiri Tapi kita harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan Terima kasih ya Terima kasih ya Oke sekarang kita makan-makan dulu ya Semuanya Yang anak-anak seperti asuman Kalau mau makan di rumah silahkan ya Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya